Kodam Iskandar Muda Setibanya di lokasi banjir, Pangdam meninjau lokasi dapur umum Dan dilanjutkan menggunakan perahu karet LCR untuk peninjauan langsung ke lokasi yang terendam banjir Pangdam Iskandar Muda Majen TNI Muhammad Hassan kepada sejumlah media mengatakan Kadirannya untuk melihat kesiapan TNI dalam membantu Pemda Aceh Utara dalam rangka penanggulangan bencana alam Ia menyebutkan telah mensiagakan prajurit di lokasi banjir untuk membantu warga Termasuk menyediakan dapur umum dan posko kesehatan untuk pengungsi Di sela kunjungannya, Pangdam Iskandar Muda turut temui warga di pengungsian Pangdam juga menyerahkan bantuan 1 ton beras dan sembako untuk di titik-titik pengungsian di Kabupaten Aceh Utara Bantuan masa panik untuk para pengungsi Kalau itu kenapa tuh? Nah, ini simbolis aja Sudah oke, sementara itu nanti dibagi rata ya Sudah dari Kodim, dari Aceh Utara, kemudian dari Berikip Siwa juga Dari Paslas, Lanal, Kesehatan Wilayah Sudah dari ABH Setiap Pantai ini untuk membantu Pemda Aceh Utara dalam rangka penanggulangan bencana alam Kita siapkan dapur umum Kemudian juga ada beberapa posko kesehatan yang kita siapkan Jadi yang terdampak nanti kan harus lama-lama kan Pasti akan mengalami ganggu kesehatan dulu setelah kandisi konsipasi Hasil pantauan saya memang ini sebuah rencana yang mungkin berulang ya Ini memang dari ketidaksebaran alam yang terjadi di sini Sekarang juga mungkin tampungan air di gerung-gerung tol yang belum selesai Sehingga tanggulnya jebol, tidak mampu menahan air yang cukup tinggi diakit banyak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton